Terima kasih Anda masih di Rosi, pejabat gugat aktivis. Kepala staf Presiden Muldoko akan melaporkan dua peneliti ICW, Egy Prima Yoga dan Miftahul Koir ke polisi. Laporan ini terkait siaran pers ICW yang menyebut Muldoko memilih atau memiliki peran dalam bisnis obat terapi COVID-19, Ivermectin. Muldoko diduka memiliki kedekatan dengan produser obat Ivermectin, PT. Harsen Laboratories. Sudah bersama saya, Kuasa Hukum Kepala Staf Presiden Muldoko, Bang Oto Hasibuan. Selamat malam, Bang. Dan juga Kuasa Hukum ICW, Muhammad Isnur. Selamat malam, Bang Isnur. Saya sebelumnya ingin sebenarnya melihat bahwa ini sebuah proses demokrasi yang baik, bahwa apakah itu Pak Muldoko maupun Pak Luhut tidak langsung menggugat, tapi somasi, paling tidak itu membuka ruang untuk berdiskusi. Tetapi untuk kasus Pak Muldoko, saya cukup patah hati. Karena kemudian pejabat harus lapor polisi atas laporan dari LSM. Kenapa harus kemudian berakhir pada polisian? Saya tahu Pak Muldoko sudah memberikan konferensi pers bahwa karena tidak mau minta maaf. Tapi apa yang kurang dari yang diberikan oleh ICW, Bang Oto? Ya, kalau Rosi tadi bilang patah hati, ya kita juga patah hati juga gitu loh. Artinya patah hati. Kenapa ya sekarang ini kok hukum itu nggak dihargai? Kehormatan orang itu kok begitu bisa, seenaknya direndahkan gitu ya. Nah, persoalannya begini. Saya melihat ada penomena yang perlu kita luluskan ya. Banyak sekali sekarang ini orang-orang atau lembaga yang berupaya mengklaim dirinya sebagai pemegang otoritas kebenaran mutlak. Sehingga kalau dia bicara, seakan-akan dia yang benar. Oke, kalau kita masuk ke kasusnya Bang Oto? Ya, kalau masuk ke kasusnya begini. Kasus ini kan sebenarnya simpel sekali kan. Ada syaran pers yang dibuat oleh ICW. Judulnya saja sudah jelas. Berburu rente di tengah krisis. Jadi harus melihat keterangan pers ini harus utuh. Di dalamnya disebutkan bahwa ada sekelompok pejabat yang intinya lebih kurang gitu ya. Yang berupaya mencari untung. Berburu rente di dalam tengah krisis. Saya melihat ada garis benang merang sama sebenarnya. Betul, betul. Kalau Pak Luhut merasa reputasi martabatnya merasa dihina, di fitnah karena kata bermain. Kalau Pak Muldoko soal pemburu rente. Tapi kan kalau saya lihat dari rilisnya ICW, itu tidak serta-merta mengatakan KSP Muldoko mencari rente. Karena ada nama Erick Thohir juga disebutkan. Bahkan dalam closingnya atau dalam penutupnya, disebut fenomena tersebut kian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 digunakan sebagai alat mencari keuntungan dan memperkaya diri. Presiden Joko Widodo bahkan tidak menindak tegas pejabatnya yang diduga. Jadi tidak ada penyebutan nama, Bung Oto. Jadi gini, di dalam syaram pers itu sendiri, dengan kalau Rosy lihat, satu-satunya pejabat publik yang ada di situ hanya Pak Muldoko. Ada Pak Erick Thohir juga? Ya, tapi terkaitannya berbeda. Konteksnya berbeda. Karena di sini, dijelaskan di situ adalah pejabat publik. Itu adalah Pak Muldoko. Kemudian disebutkan juga di sana mengatakan bahwa kata-kata yang Rosy katakan tadi itu, Presiden Joko Widodo bahkan tidak menindak tegas pejabatnya yang diduga terlibat dalam publik kepentingan distribusi. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan pejabatnya itu? Kalau orang CW. Kalau bukan daripada Pak Muldoko. Siapa? Lantas kalau kita berburu rente ada di sana, saya mau tanya, siapa yang dimaksudkan oleh mereka berburu rente? Tidak mungkin tidak ada kan? Tidak mungkin ada berburu rente tapi tidak ada orangnya. Pasti ada. Itulah namanya mens rea kan? Ada niat. Ada dua kasus, Bang Oto. Untuk kasusnya Pak Muldoko. Satu soal Ivermectin, satu soal ekspor beras melalui perusahaan anaknya Pak Muldoko. Tapi itu kan, itu sudah selesai sebenarnya. Karena sudah diklarifikasi oleh ICW dengan mengatakan bukan ekspor beras, tapi training. Justru di situ. Detailan. Ini kan mereka bilang sudah diklarifikasi. Tapi sampai sekarang surat saya itu tidak pernah mereka mencabut pernyataan itu. Kata yang Anda inginkan adalah maaf. Bukan, tidak ada kata maaf kepada kami. No, no, no. Yang saya katakan, kalimat atau kata yang diinginkan dari ICW adalah maaf. Yang kita inginkan adalah dia cabut bahwa itu tidak benar dan dikatakan benar minta maaf. Selesai. Silahkan. ICW cabut dan minta maaf. Mbak Rosy gini, kita harus ingat bahwa penanganan COVID ini menjadi sangat terihu di masyarakat. Termasuk saat Invermectin ya. Masyarakat dibuat sangat bingung dengan banyak tindakan pejabat yang bukan pada fungsinya kami melihat bicara soal Invermectin. Kenapa ICW sampai buat, apa namanya, laporan ya, lumayan. Sangat dalam dan didujui dalam presilis dan siaran pers. Karena memandang publik menjadi kabur melihat ini. Termasuk ada peran-peran pejabat publik yang bukan pada tempatnya bicara Invermectin. Diket mempromosikan obat ini. Ada Pak Erick Thohir, kemudian ada tadi juga Pak Muldoko gitu. Pak Muldoko bagian yang ada poster di mana-mana, ada baliho di mana-mana. Sebagai ketum HTI, kerjasama dengan PT Harsen. ICW meneliti. Ada apa sih Pak Muldoko, Pak Erick Thohir, Buribka gitu ya. Tanda kutip, mengkampanyekan, tanda kutip ya, Invermectin. Itu pertanyaan besar bagi masyarakat yang dibuat bingung. Mengapa pejabat ramai-ramai, dalam hal ini Anda lihat juga ada posternya Pak Muldoko sebagai KSP, mempromosikan Invermectin, dan juga ada kata nama perusahaan Harsen. Anda melihat di situ ada indikasi pejabat. ICW melakukan penelusuran dengan membuka ahuknya, meneliti penelusuran media dan lainnya. Itu kepentingan ICW di sana. Bagaimana Anda menemukan relevansi dan evidence base bahwa mempromosikan efek Efermectin sebagai bagian untuk sehat bersama, itu langsung serta-merta mau mencari rente? Itu yang di ICW coba gali. Kenapa ada BPOM yang kemudian riuh-riuh seolah-olah berbeda pendapat dengan pejabat lainnya. Digali di sini, dilakukan siaran pers. Jadi bukan hanya Pak Muldoko yang disebut di situ. Mungkin kalau Bapak lihat di sini juga ada laporan yang nanti bisa diberikan. Di situlah ICW melakukan penelitian. Dan itu sudah sangat sering, Mbak Rosi. Sudah sangat sering melakukan hal seperti ini mengungkapkan dugaan-dugaan potensi renteeking. Dalam berbagai tanah kutip kebijakan. Dan kemudian Mbak Rosi, kami membaca koran. Atas peristiwa kampanye Efermectin itu, PT Harsin minta maaf secara publik bahwa ada yang salah dengan kampanye Efermectin itu. Secara terbuka loh. Ini di kompas setengah halaman. Ada yang salah dengan kampanye. Nah itu kaitannya Pak Muldoko apa tapi? Nah pertanyaan besarnya, PT Harsin minta maaf atas kampanye seolah-olah ini adalah obat yang memang harusnya buat Covid. Ada soal kadal warsa, belum melalui BPPO. Kemudian memulai secara terbuka. Nah Pak Muldoko menurut penelitian ini, itu ada kaitan juga dengan kampanye kamarnya tadi. Apalagi sampai mengirim, memberikan misalnya di Kudus, di Diopaten. Di situ wilayah di mana kepentingan publik bermain. Kepentingan ICW untuk menyampaikan hal seperti ini. Dan dalam laporan Mbak, tidak ada kata menduduh langsung. Tidak ada tuh. Sedikit aja, di mana kaitannya bahwa itu memburu rente. Di mana di situ terlihat bahwa Pak Muldoko mendapat keuntungan. Di sinilah kemudian kami ICW menyebutnya potensi. Tidak langsung. Ada jugaan. Dugaan potensi. Dan ini kemudian pakai teori Mbak. Dalam hal ini ada fakta-faktanya. Betul bahwa Pak Muldoko ikut mempromosikan Efermectin. Ada di Kudus, ada poster-posternya Pak Muldoko. Jadi kalau dibilang ada dugaan, ikut merentek. Kenapa sensi sekali? Begini. Terminologi mempromosikan itu tidak tepat. Pak Muldoko itu seorang ketua HKTI. Itu diminta oleh orang-orang buahnya untuk membantu orang yang sakit di Kudus. Dan oleh karena itu mereka bekerja sama, HKTI-nya bekerja sama dengan PT Harsen. Membagi-bagikan obat itu secara gratis. Jadi jangan kesimpulan mereka, asumsi mereka itu mempromosikan. Padahal Pak Muldoko dengan tulus hanyalah untuk membantu orang yang sakit. Dengan cara memberikan Efermectin. Di mana di sana itu tidak ada obat. Ini yang saya katakan tadi. Tidak boleh itu dianggap sebagai upaya mempromosikan. Itu yang mereka katakan. Jadi pertanyaan Roshi benar sekali. Sebenarnya apa relevansinya tindakan Pak Muldoko bersama HKTI. Mengendarkan obat, menolong orang dengan cara gratis. Kok jadi Pak Muldoko dituduh berburu rente. Harus diartikan dulu. Supaya masyarakat tidak tahu. Berburu rente itu artinya adalah mencari untung. Dengan cara menyalahgunakan keadaan, kekuasaan, dan semua sistem. Itu yang berbahaya. Kalau kita baca, masyarakat kan bisa membaca dengan banyak Mbak Roshi. Judul-judul seperti ini ya. Klaim bahwa Efermectin ini manjur untuk COVID. Efermectin ini obat buat COVID. Itu langsung di berita media sangat banyak. Jadi kita kalau mau bersembunyi dari upaya, tanda kutip ya, kampanye. Itu sebenarnya agak, saya agak jadi mundur nih. Karena banyak buktinya. Itu dikutip oleh ICW dalam laporannya. Setelah yang membuat ICW tidak mau mencabut apa yang menjadi penelitiannya. Dan minta maaf. Soal Infermectin itu sudah. Atas bagaimana peringatan Dinsamsuddin. Dinsamsuddin juga mengatakan itu berhenti, itu bagus. Manusur saya, Masnus juga itu juga mengatakan itu bagus. Apakah dengan demikian maksud saya. Mereka kan tegas-tegas di media mengatakan itu bagus. Banyak tokoh juga mengatakan, saya pakai Efermectin, ayo pakai Efermectin. Kenapa itu tidak dianggap juga pemburu rente. Disitulah bedanya. Pemburu rente. Pemburu rente dengan individu yang bukan penjabat. ICW yang disoroti adalah pemburu tublik. Karena menghindari konflik kepentingan. Kalau misalnya seorang muldoko bukan siapa-siapa, hanya Purnalawirawan TNI, mengatakan bahwa saya ayo pakai Efermectin. Ada Bu Susi. Bu Susi kampanye juga. Pak Magnus kampanye juga. Itu tidak jadi apa-apa? Itu bukan dalam wilayah ICW yang menyeroti. Karena mereka tidak lagi menjadi... Karena bukan penjabat tublik. Penjabat tublik dikasih gaji oleh rakyat. Punya mandat, punya fokus pekerjaan. Sehingga harus kemudian bertanggung jawab dengan jabatannya. Mereka dia menempel jabatannya itu. Itu fokusnya, Pak. Jadi, roh segini ya. Jadi, mereka ini justru mengatakan, kenapa harus Pak Muldoko? Itu justru menjadi perang kami. Kenapa harus Pak Muldoko? Ya kan? Dan kami berkali-kali sudah minta mereka. Kalau kalian punya bukti, sampai kepada kita. Tapi kalau hanya dugaan, itu jangan lontarkan di media masa. Karena kalau dugaan itu juga termasuk unsur pencemaran. Makanya saya selalu katakan kepada ICW. Bisa nggak saya katakan kepada ICW? Saya menduga ICW itu adalah menerima uang dari seseorang untuk menghancurkan Pak Muldoko. Bang Oto, tapi tadi sudah dikasih perbedaannya. Ada yang lain, Bu Susi, Romo Magnis. Itu juga mempromosikan yang sama. Itu kan klaim mereka begitu. Tapi ia bukan pejabat publik. Itu pembelaan diri mereka. Itu pembelaan diri mereka. Pembelaan diri mereka. Pembelaan diri mereka mempromosikan satu obat yang belum lulus tes oleh BP POM. Sehingga diduga... Bukan hanya belum lulus, Mbak Rosi. FDA Amerika, WHO. Itu sudah sangat ngasih warning. Oke, kita pakai Indonesia saja dulu. Itu hati-hati banget. Nah, ini yang kemudian dianggap ada indikasi kenapa pejabat ini begitu bersemangatnya mengkampanyekan diduga ada kepentingan. Nah, justru karena kata itulah dia terberasumsi lebih orang nolang orang sakit yang dikudus sudah banyak yang mau mati karena tidak obat kok dituduh malah melakukan suatu perburuan rente. Kenapa orang baik, Mbak Rosi? Di mana, Mbak Rosi? Di undang-undang kesehatan ada pasal pidana yang mengancam, bahkan 10 tahun ancamannya. Kalau Anda mengkampanyekan, memperbagandakan, menggunakan obat-obat formasi dan belum berizinan salah guna ada pidananya. Dan tidak pula. Jadi di sini justru... Apa kaitannya pidana itu dengan berburu rente? Seharusnya Pak Muldoko hati-hati karena dia ketika dia mendistribusikan obat-obat. Ini ada dua hal. Satu, mempromosikan obat yang belum ulci sehingga itu melanggar undang-undang kesehatan. Sama, apa hubungannya dengan mencari keuntungan bisnis? Ini kan dua hal yang berbeda. Dalam banyak praktik, dalam banyak teori dan ICW sudah sangat sering mengangkat sejak 1998 ICW berdiri. Ketika mengkampanyekan, membuka sesuatu hal itu biasanya kemudian ada kejadian-kejadian berikutnya. Ada di sana dugaan-dugaan konflik kepentingan. Tapi kan ICW bukan tanda hukum, Mbak. Yang bisa mengambil transaksi dan lain-lain. Saya ingin memahami apa yang menjadi pemikirannya Bang Oto. Bahwa kalau sampai bahwa ICW memberikan warning bahwa pejabat publik tidak seharusnya ikut mengkampanyakan obat yang belum lolos BPPOM, itu mungkin sampai sejauh itu yes. Tetapi kemudian lompat pada kesimpulan bahwa kemudian dari situ mencari keuntungan atau pemburu rente, di mana? Karena dalam kasus-kasus lain yang serupa ada praktik rent-seeking. Itu disertasi nyurungmu andang dikutip oleh penderitaan ICW. Nah ini, ini jadi terbukti banget kan. Karena ada kasus-kasus lain, ada potensi rent-seeking, maka Pak Mudokus yang kadang-kadang berbuat sama juga. Ini tidak relevan. Kami tidak bilang begitu loh. Kami bilang dugaan potensi. Loh iya, begini. Tadi Anda sempat mengatakan karena ada waktu itu, maka ini bisa menjadi ada pejabat dengan jabatannya, kemudian menggunakan fasilitas dalam tanda kutip ya, walaupun enggak, tapi media mengutip dengan jabatan dia, kemudian pasang baliho di mana-mana, publik akan makasumsikan. Makanya saya sudah berkali kata, Anda selalu pakai termenungan dugaan. Oke, seakan-akan Anda berlindung kalau menduga itu dilontarkan publik itu tidak bersalah. Saya sudah katakan, seandainya saya katakan bahwa ICW ini dibayar. Ini andaikan ya, dibayar oleh orang untuk menjatuhkan Pak Mudokus. Ada dugaan gitu. Saya katakan di publik, Anda terima enggak? Kalau abang punya bukti, buat orang. Iya. Ada toh beberapa. Makanya saya bilang. Kalau abang punya bukti, buat saja. Makanya, buktimu apa terhadap kami, mengatakan Pak Mudokus. Di penelitian ini, Mbak Rosi, kami mengutip semuanya, referensinya ada. Ketika mengutip satu kata, ini ada. Ini ada. Semua referensinya ada. Ketika bilang Pak Mudokus, kampanye Invermectin, ya bukti beritanya ada. Ketika WHO bilang, Invermectin bahaya, ininya ada beritanya. Saya ingin tanya, bukti berburu rete jadi mana? Oh, itu potensi. Potensi itu ada pola, Mbak. Dalam corruption, dalam fraud, dalam yang namanya konflik kepentingan, ada pola. Dan ICW sudah banyak publikasi, KPK sudah banyak publikasi, ada pola di sana. Kita harus berhati-hati. Ada fakta bahwa, KSP memang ikut menyerukan, menggunakan Invermectin, dalam hal ini dikatakan kudus, ingin membantu kudus, atau apapun itu. Dan itu dikritik bahwa, kok seorang KSP, apa kapasitasnya, apa keilmuannya, ikut-ikut membagikan obat Invermectin, yang mana? Itu belum lolos dalam BPOM. Sampai di situ itu faktual. Di situ lah BPOM bertindak tegas, kepada PT Harsan. Dalam situ faktual. Tetapi soal bagaimana kemudian, KSP mendapat keuntungan, atau mencari bisnis dari situ, itu yang sesungguhnya, sedang ditunggu oleh publik, bagaimana membuktikannya. Karena kalau itu benar, ya berarti, ini satu peringatan yang sangat keras, buat Presiden Jokowi juga. Bahwa ada menterinya, menarik keuntungan di masa pandemi. Justru kita ingin mendengar dari ICW, di mana buktinya. Ya makanya, mereka menggunakan istilah potensi. Karena di sana ada pola mbak. KPK itu, melakukan banyak kegiatan dengan pola. Ada pola-pola yang harus dilihat, dan diantisipasi, oleh kita masyarakat. Makanya kita mengingatkan pejabat publik, eh hati-hati anda. Jangan-jangan anda misalnya, punya potensi, konflik kepentingan, dengan jabatan anda. Tugas masyarakat, mengingatkan pejabat publik. Di situ loh. Mengapa bahwa, pengingat dari civil society seperti ini, tidak dianggap sebagai kontrol, buat pejabat negara? Kalau kritikan, Pak Mondoko itu, sangat senang dengan kritikan yang membangun. Ini bukan kritikan, bukan pengingat. Ini tuduhan, Roshi. Ini tuduhan. Saya katakan, kalau seseorang dikatakan berburu rente, terminologi berburu rente, itu sangat dasyat terusannya. Bayangkan, itu adalah teman berburu rente untuk mencari untung, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan suatu sistem, aturan-aturan main. Bahkan, di dalam ICW punya website, itu tegas-tegas disebutkan di situ, apa yang dimaksud dengan berburu rente itu. Ya, tapi saya juga tidak membaca bahwa ICW langsung menunjuk pada nama Pak Muldoko. Ada beberapa nama yang disebut. Ada juga Erik Thohir, ada juga Ripka Ciptaning dari PDIP, karena anaknya menjadi direksi di perusahaan Ivermectin. Nah, sekarang gini ya, justru apalagi dengan anaknya. Apa kaitan anaknya Pak Muldoko dengan urusan ini? Saya mau tanya. Saya mau jelaskan begini. Anak Muldoko betul adalah pemegang saham di PT Norpe. Oke. Kemudian PT Norpe bekerjasama dengan HKTI, di dalam pengirim training. Ini beda dengan Ivermectin ya? Iya, karena ini menyangkut nama anak Muldoko juga. Ya kan? Nah, kemudian anaknya ini adalah pemegang saham, bekerjasama dengan HKTI, dalam ekspor training masyarakat petani ke Thailand. Ya kan? Terus tiba-tiba mereka mengatakan bahwa anak Muldoko ini adalah terlibat dengan Pak Muldoko melakukan ekspos beras. Tapi kan ICW sudah bilang, mengatakan itu misinformasi Bang Uto. Justru disinilah enaknya mereka ini, gampang. Setelah kita somasi, dia bilang misinformasi. Saya mau tanya, yang dimasuk dengan informasi menurut mereka itu apa? Salah? Salah dengar? Salah menyampaikan untuk apa? Buat ICW, mengapa soal misinformasi ini, tidak dengan katakan lugas, kami misinformasi dengan, dalam hal ini kami minta maaf. Karena ketidakakuratan informasi yang kami katakan. Mengapa itu susah untuk dilakukan? Di dalam laporan, di dalam merilis, di dalam PPT, tidak ada penyebutan eksperberas. Yang adalah pengiriman tenaga kerja, kerjasamanya. Tapi ketika ada seseorang yang menyampaikan, dan dia lepas dari laporannya, itu yang kami sebut misinformasi. Ada slip of the tongue di sana. Dia blank saat mengucapkan. Dan itu disumasi ketiga jawaban kami, Bang Uto, kami sampaikan klarifikasinya, perubahan kalimat yang seharusnya. Itu ada yang di dalam laporan. Karena di sana tidak ada intensi untuk bilang seperti itu. Dan di jawaban sumasi ketiga, ada kata permintaan maaf. Sudah ada permintaan maaf? Ada permintaan maaf, jawaban sumasi ketiga. Itu kami sebutkan di sana, mungkin Abang belum baca. Jadi kalau secara resmi ya, jika memang masih kurang dianggap klarifikasi, perubahan kalimat terkait kata eksperberas itu, yang seharusnya adalah pengiriman tenaga kerja, minta maaf. Ini sebenarnya, karena sudah ada permintaan maaf, Bang Uto. Sekarang sebenarnya adalah, ini adalah slip of the tongue atau misinformasi. Tapi Bang, terlepas dari itu, sudah ada keinginan untuk minta maaf. Tapi mereka tidak pernah mau mencabut keterangan itu. Jadi saya minta itu dicabut. ICA memang ubah kalimatnya. Loh, justru itu. Tapi kan kalian mengatakan misinformasi, jadi tidak mau mengakui bahwa itu ada sesuatu kesalahan. Jadi setelah disomasi, ngelak dia, ngeles kalau orang Bida bilang itu. Ini pernyataan yang maju sih, mau minta maaf. Saya rasa ini. Makanya, Pak bikinlah suratnya resmi. Di dalam ekspor beras, itu ICA mencabut itu. Dan mau minta maaf. Dan mau minta maaf. Baginda SMertin, Ivermectin gimana? Oh, itu tidak. Itu firm. Kalau Ivermectin firm. Ada dua isu kan? Kami sangat kuat, bukti-buktinya. Baik. Ada dua soal tentang ICA dengan Pak Muldoko, Ivermectin. Itu mereka firm. Tapi soal ekspor beras, mau mengakui kesalahan. Dan saat ini, Bung Istrum mau mengatakan, ICA mau minta maaf. Atas misinformasi. Kalau dia mau mencabut, kita sedang senang hati. Di dalam jawaban kami, kami sudah sampaikan itu. Ada hal maju paling tidak Bang Uto, kecuali soal Ivermectin. Ribut-ribut antar pejabat dengan aktivis haruskah berujung di pengadilan? Kami kembali saat lagi.